Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siplah. Setuju, Cil. Menurutmu, kapan sebaiknya kita berangkat? Nanti aku mau bikin jagung bakar, mencari madu lembah hutan, dan tidur sampai siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ah, ibu-ibu bisa saja. Saya jadi GR nih. Ibu-ibu, maaf ya, saya tidak bisa menemani. Ada keperluan penting yang tidak bisa dipindahkan. Ayo, ibu-ibu sekalian, kita ke dalam. Kita akan memulai acara sambil menikmati hidangan yang sudah saya siapkan. Terima kasih. 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 Wahai Kancil yang baik hati, tolonglah aku memecahkan masalah ini Wah, ada apa ini dan pertolongan apa yang bisa aku berikan? Aku selalu kehilangan ikan-ikan peliharaanku Kata istriku, ikan-ikan itu dimakan kucing peliharaanku Bung Kancil, ini istriku yang selalu berkata bahwa ikan-ikanku dimakan kucing Benarkah apa yang dikatakan oleh suamimu itu? Benar, memang ikan-ikan itu dimakan oleh kucing kesayangannya Dan dia menuduh bahwa aku sering mengundang teman-temanku ke rumah Untuk memakan ikan-ikan peliharaannya itu Kapan terakhir ikan-ikanmu itu hilang? Baru saja Berapa banyak? Kira-kira satu kilo Di mana kucingmu sekarang? Istriku, ambil kucing itu Nah, sekarang kau timbanglah kucing ini Jelaskan sekarang Berat kucing ini tidak sampai satu kilo Sedangkan ikan yang hilang kira-kira mencapai satu kilo Nah, jadi apabila kucing ini telah menyantap satu kilo ikan Seharusnya kan berat badannya bertambah Nah, sekarang sudah jelas bahwa bukan kucing ini yang telah memakan ikan-ikan Pak Bangau Silahkan Anda simpulkan sendiri Siapa kira-kira pencuri ikan Anda? Nah, Buni, sekarang apa penjelasanmu? Maafkan, Buni, Pak Ney Karena tidak mengakui kesalahan selama ini Ikan-ikan itu memang Buni yang mengampilnya Sudahlah, Buni Sekarang semua sudah jelas Dan ikan-ikan itu sepertinya juga lebih bermanfaat Kalau ada di penjamangan Kita sudahi saja masalah ikan-ikan tersebut sampai di sini, ya Buni? Setuju, Pak Ney Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat malam Terima kasih.